Dihadiri seluruh elemen terkait kesiapan musda ketiga Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, rapat koordinasi pembahasan kesiapan musda pun dilaksanakan dengan dihadiri jajaran PDM, cabang dan juga ranting seluruh Kabupaten Cirebon. Bertempat di Hall Masjid Raya Universitas Muhammadiyah Cirebon, digelar rapat koordinasi yang dipimpin Ketua PDM sekaligus Ketua PWM Jawa Barat Ahmad Dahlan terkait pelaksanaan musyawarah daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon yang ketiga. Pada bahasan rapat koordinasi disampaikan penetapan tanggal pelaksanaan dan juga tata tertib pelaksanaan yang akan menggunakan e-voting seperti hanya muktamar dan juga muswil yang telah berlangsung. Menurut Imam Syafi'i selaku Ketua Musda ketiga Kabupaten Cirebon, kegiatan pelaksanaan musda akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ada wacana antara tanggal 22-23 Juni, insya Allah. Jadi sekarang ya baru ada sedikit pesan bahwa pada saatnya nanti dalam musda kita ya harus curdilah begitu intinya sih. Sementara Ketua PDM sekaligus Ketua PWM Jawa Barat Ahmad Dahlan mengimbau kepada seluruh warga persyarikatan agar berperan aktif untuk mensukseskan musda ketiga Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Kita mengajak kepada seluruh masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon untuk berpartisipasi aktif di dalam acara musda ini bahkan kita memohon untuk kesemuanya bersedia jika memang membeli persyaratan untuk menjadi pimpinan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Seakan kita juga memperlihatkan betapa kurhennya beraktifitas di Muhammadiyah karena kita akan bertemu dengan produk amal soleh yang insya Allah akan menjadi amal jariah kita namun dibangun atau dilakukan oleh kita secara bersama-sama yaitu berorganisasi persyarikatan Muhammadiyah. Dan moga-moga ini menjadi dasar bagi keistikemahan warga persyarikatan di Kabupaten Cirebon dalam berhikmah di Muhammadiyah. Hasan Sadar memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat.